Terima kasih. Yang kedua, lingkungan kampusnya sini itu menurutku lebih baik daripada lingkungan kampus di sebelumnya. Yang ketiga, menariknya makanan di sini. Banyak makanan yang berbeda dari makanan Indonesia. Jadi hal baru buat saya. Yang pertama, cultural barriers. Yang kedua, hal yang membedakan adalah kesempatan untuk berkembangnya jadi banyak. Terus yang terakhir mungkin negara ini tuh sekolah di N2ST atau di Taiwan secara umum ya. Orang-orang sini tuh cenderung sangat friendly. Dari yang pertama, tiga hal ya. Jadi yang pertama itu di sini ada Business Incubation Center. Pertama. Terus yang kedua di sini itu tentang risetnya. Karena kalau di Taiwan sama di Indonesia itu kan risetnya beda. Pendekatan mahasiswa untuk riset itu kiblatnya ke Amerika. Terus yang ketiga itu tuh adanya kerjasama antara kamu sama industri yang benar-benar dijalankan. Terus yang enggak susah ya. Kalau kuliah doang enggak susah. Susah tuh project, riset, tesis tuh. Oh bukan tesis tuh. Pepper tuh susah. Itu nomor satu. Itu nomor satu ya. Nomor dua? Seri, karim, skor. Kemungkinan bahasa sih ya. Bahasa? Bahasa mandarin tuh susah sih. Susah buat sholat kalau waktu epidemiknya di covid. Kan soalnya musalahnya ditutup. Ya itu yang pertama. Susah buat lulus ya. Susah buat lulus ya. Susah buat lulus. S3 itu ya. S3 itu ya. S3 itu. S3 itu. S3 itu gampang. S2 itu gampang. Yang paling susah di kampus ini ya mungkin pembelajarannya sih. Matangis pusat ya pastinya secara umum kita muslim ya kan. Untuk makanan halalnya. Makanan halal. Mungkin disini makanan halalnya itu ya ada banyak sih di DITI. Cuma ya buat kami mahasiswa, saya mahasiswa, costnya terlalu tinggi. Makanan halal terus terlalu mahal. Di sini tuh kan Mandarin kadang-kadang kita ngomong satu kata artinya bisa beda-beda. Iya. Tapi ketika pesan nasi goreng sebutin bahasa inggrisnya, eh sorry, bahasa Mandarin ya, bahasa tradisional Chinese. Makanan halal terus terlalu mahasiswa. Artinya bukan nasi goreng. Artinya apa? Sesuatu yang berbalut seksual. Oh jadi orang yang ketawa ketika ngomong. Khusus saya. Kamu jadi siapa? Dijadi Ken Arok. Di situ saya banyak peran lah di situ. Ya kadang tampil sendiri. Kadang tampil berdua, bertiga. Ya itu. Yang paling mungkin ya yang paling menarik ya itu. Tampil sendiri itu. Mungkin menurut saya sih. Agak malu gimana. Agak malu gimana gitu. Soalnya Ken Arok kan tau kan. Ken Arok kan karakternya kan gimana gitu. Sedangkan terkebalikan dengan saya gitu. Emang Ken Arok? Ken Arok itu kayak apa? Centil sama cewek gini. Oh istri yang banyak. Jadi ya saya kan gak gitu mas. Aduh ini memalukan. Tapi bukan saya melakukan ya. Kita kan tinggal di Domitory kan. Di Domitory itu. Di Domitory itu. Isinya ada orang macam-macam. Ada orang dari Afrika. Ada di India. Pakistan. Nah pas kita mau mandi nih. Ada e-e di kamer mandi itu memalukan sih. Yang pertama yaitu. Orang lokal sini itu. Rama. Rama. Kalau bener-bener kita kenal dengan dia. Ya. Dia itu ramah sama kita. Rama banget. Yang kedua. Yang kedua apa ya di sini. Orang lokal sini itu. Rajin-rajin. Rajin. Rasanya gak ada rasa malas ya. Gak ada rasa malas sama sekali. Beda sama. Disiplin. Kalau udah janjian gak bakalan telat. Itu pertama. Disiplin. Yang kedua. Antri. Disini tuh ada budaya antri. Jadi mau apapun itu pasti antri. Mau masuk. Masuk bis. Antri. Ayo. Ini tuh. Toilet. Toilet ya. Saya pikir memang jawabannya itu nomor satu. Toiletnya gak ada. Gak ada yang basah kali. Ya. Online food delivery. Kenapa? Saya belum pernah apa-apa Jadi aplikasinya tuh ada aplikasinya tuh ada aplikasinya Aku pernah soalnya pakai Foodpanda, Uber Eats Kan mereka ada aplikasinya Tapi menu-menunya Jadi akhirnya harus di screenshot dulu Terus dimasukin ke Google Play Terus ditemukan satu-satu Mungkin nyari apartemen itu susah ya Harganya manol ya Tempat hidup ya Tempat hidup itu kayaknya saya gak suka sih Kecil tapi agaknya mahal Saya pernah ke toilet Di tempat kereta api Gini ya beda ya Karena tidak ada showernya Jadi kita orang Indonesia kan biasanya cembuknya Menggunakan alat khusus Pakai centong apa-apa ini gak ada Itu jadi sangat-sangat repot sih Terutama di gym Di gym itu Mungkin terlalu panas selama di situ Tempatnya terlalu panas Yang kedua mungkin Fasilitas Khusus saya ya Saya perokok Kita gak boleh merokok sembarangan di luar kampus Atau dimana pun lah di sini Lah toiletnya Bener Toiletnya di sini itu Kita kalau orang Indonesia kan Harus jongkok Harus ada air Disini yang pakai tisu Itu gak enak banget Enak banget Tentang kampus Tentang kampus Tentang kampus Tentang kampus Coramu dikerasain ya Ini gak pakai emi Oh iya siap siap Tentang kampus Terima kasih Tentang kampus